Ya, Pemirsa, hari ini pimpinan Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028 diambil sumpah jabatan. Dan kita akan terhubung langsung ke Mahkamah Konstitusi. Pegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi. Pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, masa jabatan 2023-2028 dan Rohaniwan disilakan menuju tempat pengucapan sumpah yang telah disediakan. Pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, masa jabatan 2023-2028. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Penanda tanganan berita acar. Penanda tanganan berita acara pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah pueden kalah denul compared temperature acara pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah kurindak önem הוא Selain teh, penanda tangan berita acaranya Boris depuis Hidup silence berita acara pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Primien. Penanda tangan berita acara peng Enhaterang kawanya sur campus Hannah aram selamat menikmati 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 dan hadirin yang saya muliakan saat ini Mahkamah Konstitusi hampir genap berusia 20 tahun sebagai lembaga yang mengembang amanah reformasi yaitu untuk mengawal konstitusi terus mengalami ujian dan tantangan dinamika kehidupan masyarakat yang demikian cepat menuntut Mahkamah Konstitusi bergerak secara adaptif dalam menegakkan hukum dan konstitusi ikhtiar untuk membangun Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang transparan serta akuntabel terus dilakukan perbaikan dan dikembangkan sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat secara umum dan para pencari keadilan pada khususnya termasuk pengembangan transformasi teknologi untuk mendukung sarana dan prasarana persidangan hal itu dilakukan semata-mata agar publik senantiasa dapat berpartisipasi secara aktif memantau setiap pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi inilah wujud implementasi dan kesungguhan dalam membangun lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel dalam hubungan antar sesama lembaga peradilan di dunia beberapa kegiatan dan kerjasama telah dilakukan terakhir penyelenggaraan World Conference on Consistional Justice di Bali pada bulan Oktober 2022 yang diikuti oleh sekitar 100 negara kegiatan tersebut disamping berjalan lancar dan sukses juga mendapat pujian dari negara-negara peserta keberhasilan yang dicapai oleh Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya maupun dalam membangun jalinan kerjasama luar negeri itu bukanlah kerja individual melainkan kerja kolektif termasuk dukungan dari kementerian dan lembaga terkait berbagai prestasi telah diraih namun Mahkamah Konstitusi juga tidak luput dari berbagai ujian dan tantangan yang harus dihadapi akan tetapi kami yakin bahwa Tuhan tidak akan memberi cobaan di luar batas kemampuan hambanya la yukalikun baru nafsun illa usaha hadirin yang saya muliakan